hai oke guys welcome back to my channel jadi saya sebelumnya saya ucapkan dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel saya hingga saat ini subscriber saya mencapai lebih dari 2700 dan buat kalian yang belum subscribe bantu saya dengan cara subscribe supaya saya bisa lebih mengembangkan channel saya ini dengan konten-konten atau video-video yang mudah-mudahan bisa kalian suka Oke guys di video kali ini saya akan memberikan tips aman buat kalian para pemula yang ingin memelihara bulung elang jadi supaya tidak tertipu ya bukan cara aman dari jelatan hukum atau tersidup oleh aparatnya tapi lebih kepada aman supaya kalian tidak tertipu dan mendapatkan burung elang seperti apa yang kalian harapkan atau inginkan Oke guys jadi eh langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah hunting burung elang yang akan kalian beli atau akan kalian pelihara Hai salah satu caranya adalah dengan join dengan grup FB disana ada banyak forum komunitas forum jual beli atau forum pecinta burung elang di setiap grup tersebut pasti ada seller yang yang menjual burung elang setelah kalian join dengan grup FB tentang burung elang kalian bisa lihat-lihat cari dan pasti kalian ketemu dengan seller yang posting menjual burung elang lalu untuk kalian pemula kalian tidak perlu komentar di postingan seorang seller dengan menanyakan harga atau menanyakan lokasi karena pasti jawabannya adalah inbox inbox kenapa inbox jawabannya karena setahu saya katanya sih supaya tidak menjatuhkan harga pasaran kan katanya jadi sebaiknya kalau kalian mendapatkan burung yang kalian harapkan di postingan seller di grup FB itu sebaiknya kalian langsung saja inbox kalau misalkan kalian langsung inbox saya yakin seller-seller langsung pasti pada jawab jadi kalian tinggal inbox aja tanya tanyakan berapa harganya lalu kirim-kirim atau bagaimana cara transaksinya kalian langsung tanyakan saja gitu jadi yang ditanyakan itu adalah pertama hanya harga lalu bagaimana cara transaksinya nah setelah cocok harga disepakati kalian bisa lanjut ke Jafri atau lewat WhatsApp atau WA ya jadi setelah kalian bertukar nomor handphone ngobrol di WA dengan seller kalian bisa sepakati dari mulai harga lalu kondisi burung lalu untuk pengirimannya sendiri bagaimana lalu untuk transaksi untuk transaksinya menggunakan jasa rekbar apa gitu ya jadi yang perlu kalian perhatikan untuk para pembeli pemula atau bayar pemula jadi untuk harga kalian harus tahu untuk harga burung kalian juga harus menambahkan untuk ongkir dan juga jangan lupa untuk menggunakan jasa rekbar kalian hanya membayar fee rekbar itu murah lah enggak 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 mahal yang penting kalian aman dan nyaman saat transaksi lalu misalkan setelah kalian japrian dengan seller kalian sudah deal harga sudah deal dengan garansi pengiriman lalu ongkir yang harus dibayarkan atau free ongkir kalian negosiasikan saja dengan selernya lalu untuk fee rekbar jangan lupa dan juga biaya beda bank biasanya kalau bank rekbar dengan bank seller berbeda itu akan dikenakan biaya admin beda bank gitu nah misalkan kalian setelah disepakati harga dan ongkir jasa rekbar dan juga fee rekbar juga garansi kalian bisa lanjut transaksi menggunakan jasa rekbar dan tips juga buat kalian sebaiknya untuk mencari jasa rekbar itu sebaiknya kalian tanya di forum kalian bertemu dengan seller itu jasa rekbar yang terpercaya gitu nanti para anggota grup tersebut pasti akan membantu akan merauh atau merekomendasikan rekbar-rekbar yang terpercaya dan jangan sampai salah pilih jasa rekbar ya oke setelah kalian ketemu dengan rekbar kalian bisa bilang sama rekbar kalian akan melakukan transaksi biasanya rekbar tidak mau kalau hewan-hewan itu hewan ilegal kalau kalian transaksi burung elang kalian bisa mengatakan kepada rekbar bilang saja itu ayam bangkok nah seperti itu lalu setelah oke dengan rekbar nanti rekbar akan bertanya nilai transaksi lalu ongkir lalu rekbar akan meminta untuk fee rekbar dan juga menanyakan rekening bank daripada seller tersebut apabila beda bank dengan jasa rekbar maka akan dikenakan biaya admin beda bank nah lalu ada apa saja sih setelah masuk jasa rekbar apa yang harus dilakukan jadi eh perjanjian di awal antara seller dan buyer itu mengenai harga dan garansi nah yang perlu diperhatikan adalah garansi 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 itu ada garansi kematian ada garansi cacat dan garansi sampai jadi kalau garansi mati itu biasanya seller akan memberi jaminan garansi 2 jam atau 3 jam setelah barang sampai di tempat atau burung sampai di tempat lebih dari 2 jam atau 3 jam setelah sampai burung sampai di tempat itu garansi itu garansinya akan hangus jadi kalau kita misalkan ambil di stasiun jam 2 terus kita terlambat mengambil misalkan kita ambil jam 6 sore misalkan jadi itu selisihnya 4 jam berarti garansinya hangus kita harus bisa harus terima dalam kondisi apapun burung tersebut baik hidup ataupun mati syukur-syukur hidup dan sehat kalau mati berarti kita otomatis rugi karena itu kesalahan diri kita sendiri lalu garansi cacat misalkan garansi cacat mengapa ada garansi cacat bila dari selernya kondisinya mulus tapi setelah kita terima kondisinya cacat karena selama perjalanan biasanya si burung itu tidak bisa diam dan mungkin karena faktor lainnya sehingga menyebabkan si bulu burunya rusak ataupun paruhnya patah atau kakinya patah itu bisa saja terjadi lalu yang ketiga adalah garansi sampai garansi sampai itu jadi misalkan pengiriman melalui kereta tapi di jalan ada rajia rajia dari pihak misalkan BKSDA dan burung yang dikirim oleh seller itu disita oleh pihak BKSDA nah itu harus termasuk dalam salah satu garansi yang harus disepakati antara seller dan buyer oke jadi oke guys jadi setelah disepakati cara transaksi dan nominal antara seller dan buyer maka kita lanjut ke rekbar atau rekening bersama jadi biasanya nanti akan dibuatkan grup oleh grup transaksi oleh rekbar jadi langkah pertama adalah buyer harus mentransfer sejumlah uang kepada rekbar mulai dari nilai dari harga barang tersebut sudah termasuk ongkos kirim atau belumnya lalu ditambah fee rekbar atau jasa rekbar lalu biaya admin beda bank bila beda bank antara seller dan rekbar nah setelah buyer mentransfer nilai transaksi tersebut kepada rekening bersama maka rekbar akan menginformasikan kepada seller supaya seller segera mengirimkan barang pesanan daripada buyer karena kewajiban buyer mentransfer sejumlah uang yang disepakati telah diterima oleh rekbar nah setelah itu seller mengirimkan pesanan buyer misalkan pengiriman dari Surabaya menuju Bandung misalkan pengiriman jam 8 malam dari Surabaya dan akan sampai di Bandung jam 8 pagi melalui kereta api jadi setelah tugas seller mengirimkan barang pesanan buyer tugas seller itu untuk sementara selesai disitu dan kewajiban buyer adalah menjemput barangnya tersebut di stasiun misalkan jam 8 pagi dan yang tadi saya sebutkan bahwa biasanya seller memberikan tenggang waktu 2 hingga 3 jam untuk garansi mati jadi si buyer masih punya waktu antara jam 10 sampai jam 11 siang untuk mengambil pesanannya di stasiun lewat dari jam tersebut maka garansinya otomatis hangus dan kerugian akan ditanggung oleh si buyer tersebut jadi oke jadi setelah buyer mengambil barang pesanannya misalkan di stasiun di usahakan buyer segera membuka paket tersebut atau kepasan yang seller kirimkan dan jangan lupa untuk selalu unboxing paket tersebut ya tanpa jeda tanpa kat dan langsung cek keseluruhan daripada paket tersebut atau pesanan buyer tersebut setelah pesanan atau burung tersebut di cek dan kondisinya bagus sesuai yang kita harapkan maka buyer bisa segera menginformasikan kepada rekber bahwa pesanannya sudah sampai kondisinya bagus dan rekber bisa meneruskan dananya kepada seller supaya seller segera bisa menerima hasil daripada penjualannya tersebut nah seperti itu kurang lebihnya transaksi secara online untuk kurung elang jadi ini hanya pengalaman pribadi saja saya berharap tidak diikuti oleh teman-teman semua ya ini hanya sekedar cerita masa lalu saya yang tidak patut untuk ditiru oke guys jadi sekian video saya kali ini kalau misalkan ada pertanyaan atau kurang lebihnya daripada kata-kata dalam video ini kalian bisa komentar supaya video-video saya bisa lebih baik lagi see you guys